Sebelumnya aku mesti minta maaf dulu buat kalian yang udah nonton Lenovo Q27Q kemarin dan akhirnya memutuskan beli Lenovo Gue cuma mau bilang monitor itu bagus, garansinya Lenovo juga keren, bisa sampe dijemput di tempat Tapi hari ini, gue nemuin yang jauh, jauh lebih bagus dari itu Philips 275 E2 FE Tipe monitor ini sebenernya ada 3 varian, kalo gue ngecek dari Philips Chinanya Yang masuk di Indonesia itu tipe 275 E2 FE Disini ada head adjustment tanpa ada speaker Dan gue gak menyangka, monitor semurah ini bisa kasih kita value yang sangat-sangat indah Dan kayaknya gue gak perlu komentar banyak sih Kalian bisa lihat sendiri, monitor ini bener-bener bezeless True bezeless Yang bener-bener indah, kalo lu pandangin lama-lama, nikmat banget Dan hati-hati, kelamaan lu pake monitor kayak gini Lu akan ngerasa monitor lainnya yang masih ada bezel bawah itu Jadul Dan ya, ini monitor yang gue pake untuk setup livestream Philips di video sebelumnya Dan hasilnya memang sangat-sangat indah Ketika lu bermain setup dengan bracket plus monitor tanpa bezel kayak gini Lu mau posisi gimana pun, dia tetep enak di mata Karena gak ada bezel plastik yang ngeganggu estetika Dan untuk mode vertikal juga, lu lebih leluasa aturnya dengan monitor ini Karena mau vertikal ke kiri ataupun ke kanan, posisinya tetep enak aja Dan sedikit catatan untuk monitor ini, karena tipis banget dibuatnya di bagian atas Pas kemarin gue setup pake bracket Kan biasa tuh kuncian bracket untuk tilt ya, itu kenceng gila banget memang Jangan pasah tilt dengan tangan lu pegang di bagian atas Takutnya bengkokin panelnya, karena tipis banget bagian atas ini Saran gue, ketika lu mau setup pake bracket, longgarin dulu kuncian tilt dan swivel biasanya tuh Yang kenceng banget, baru lu mainin monitornya Sayangnya penempatan port di monitornya itu ngarah ke belakang Yang kadang untuk orang-orang yang mau pake bracket dengan monitor kayak gini Bisa agak keganggu saat mau mentokin monitornya ke tembok Desain kaki dan standnya gue rasa bukan selera semua orang Desainnya bersudut dan kotak-kotak Kualitasnya disini tebal dan cukup berat Jadi head adjustment dan tiltnya mudah untuk lu mainin Walaupun disini kualitas ergo standnya itu gak mulus-mulus banget Tapi cukup lah Dia gak kasih kita sistem ergonomik yang lain disini Kayak swivel, vertikal, itu gak ada Spek monitoring ini produktivity banget 27 inch IPS panel, 2K resolution atau QHD Dengan refresh rate 75Hz maksimum Dan selain dia no bezel Tentunya yang bikin gue mesh adalah kualitas panelnya Untuk dapetin kualitas panelnya maksimum Lu tinggal ganti mode color monitornya ke user defined Di segmen ini, Philips kasih kita jackpot sih Color gamutnya tinggi, bahkan lebih tinggi dibanding Dell Brand yang selama ini kental banget di kepala kita Memimpin monitor-monitor produktivity di Indonesia Dan keakuratan warnanya udah kayak dikalibrasi dengan average Delta E Sangat akurat cuma 0,52 Delta E Dan ketika gue coba kalibrasi, gue gak bisa bikin warnanya lebih akurat lagi Ini kayaknya udah kalibrasi pabrik sih Brands dan kontrasnya bagus untuk panel IPS dengan 300 nits lebih Dan 1080 banding 1 Sayangnya, white point-nya Philips ini kebiruan banget di 7800 Kelvin Dan ini ya gak terlalu bagus-bagus banget Apalagi kita bisa lihat Lenovo disitu kasih kita putih yang natural banget Mendekati 6500 Kelvin Kerapian warna dan kerapian brightness unit yang gue punya Ini hasilnya Berikutnya kita tes bleeding Hasilnya kayaknya gue lagi dapet jackpot Untuk Philips yang ini Karena gue gak nemuin bleeding sama sekali Untuk monitor ini Dan yang hoki adalah Yang akan menangin giveaway monitor ini Nanti kita akan giveaway Tapi ini gak menjamin ya Pengetesan ini gak menjamin monitor kalian Gak bleeding pada saat lo beli monitor yang sama Kayak yang gue show disini Semua itu harus pake hoki Dan tidak di cover garansi Harga Philips ini di 3,7 juta Dan itu harga dari official store Philips Biasanya harganya lebih rendah sedikit ketika udah ramin Yang jualan Dan Philips kasih lu garansi 3 tahun full panel Secara harga sih Philips ini udah super menarik Terutama ketika kita bandingin sama harga monitor sekelasnya di pasaran Dan kemarin gue sempet janji ya ke kalian Untuk ngetes Visonic VA 27192K SMHD 27 inch QHD termurah di Indonesia Dan ternyata pas gue pegang barangnya Super gak menarik Dari tahun pembuatannya di 2017 sih Gue udah punya feeling ya Dia gak spesial dan ternyata bener aja Panel bagian depannya masih bezel full Dan kualitas color gamut serta akurasi warnanya Sama sekali gak menarik untuk tahun 2021 Nilai jual Visonic itu yang paling cakep ya di standnya yang dari kaca Tapi itu gak cukup Gak cukup meng-cover untuk jadi rekomendasi Melihat bagian lainnya gak menarik Kemarin sempet kepikiran gue mau jadiin satu video untuk monitor Visonic itu Cuma gue gak pengen buang waktu kalian Untuk nontonin monitor yang gak recommended Jadi gue taro di segmen review Philips ini Dan jangan lupa kalau kita singkirin hal-hal yang gak penting Yang dikasih sama Philips Kelengkapan lainnya yang dikasih sama Philips Kabel power, adapter, dan satu kabel HDMI Sayang banget ya Coba dikasih DP Cuma ya yaudah lah ya Di lemeng sama yang gue udah bahas di video Lenovo Q27Q kemarin Terjadi juga di Philips ini Dimana lu bisa nambah sekitar 400 ribu Bisa langsung dapetin AOC CQ27K2 Dan langsung dapetin 144Hz Untuk 400 ribu sih termasuk murah Untuk upgrade dari 75Hz ke 144Hz di QHD resolution Di sisi lainnya juga ada Philips 278A1A Di harga sekitar 4 juta lebih dikit Lu udah dapetin 4K Pastiin lu subscribe Karena nanti gue akan tes panel 4K termurah di Indonesia itu Tapi tetep lah Philips ini super keren di harganya No bezel Harganya juga segini Dan kalo gue bandingin sama di China Gue cuma bisa nemuin yang 275A2FE Itu tipe yang speaker Tapi non-ergo harganya aja 3,9 juta Ya harusnya tipe yang ini gak beda jauh gimana Dan kalo dari patokan itu Gue ngerasa Philips lagi all out banget di monitor ini Dengan harga 3,7 juta Dapetin garansi 3 tahun full No bezel 27 inch QHD Ini deal gila banget Buat orang yang memang mau pake Atau cari monitor buat kerja Productivity Dan apalagi kita udah tes panelnya akurat Bagus banget ini monitor Sedikit tambahan tuh dapetin no bezel kayak gini Di Indonesia gue bisa temuin LG 27MP89 Yang masih Full HD Tapi dijual sama LG di harga 3,4 juta Gue kurang ngerti sih sama sistem LG jual monitor sekarang-sekarang ini Apalagi garansi panelnya cuma 1 tahun doang Aneh Gak recommended sih Kode lainnya yang masih no bezel Yang bisa lu dapetin no bezel juga Ada Dell S2719H Yang lagi-lagi masih Full HD Di 2,9 juta Tapi garansi Dell 3 tahun full Yang bagus banget Jujur untuk sekian waktu Itu lamanya gue udah menaruh ke kesalahan sama Lenovo Karena 2 brand itu seakan-akan kurang niat jual monitor terutama di segmen produktivitinya Tiap kali gue review Gak lama setelah itu monitornya habis mulu Contoh aja kayak Think Vision T32P Dell S2721DS S2721QS Selain barangnya dikit di pasaran Juga infonya yang terakhir gue dapet Itu mau naik harga lagi Dan tentunya di pasaran di Indonesia Gue gak bisa cari alternatif brand lainnya Karena LG dan Samsung Cuma berani kasih garansi 1 tahun panel Yang membuat monitornya makin hari Makin gak worth it Untuk direkomendasiin Dan satu-satunya brand yang punya potensi Yang gue lihat Itu di China sana Ya Philips Karena line-up monitor produktivitinya Di China itu banjir banget tipenya Banyak banget Udah lama gue ngomong ke Philips Indonesia untuk ramein pasar produktiviti Dan kayaknya Ini langkah pertama Yang luar biasa dari Philips Dengan ngeluarin monitor No bezel Di 3,7 juta Membuat brand lainnya Di segmen yang sama Dan harga yang mepet Sebenarnya lo udah gak usah Lihat lagi Nice job Philips Gue Eldun dari GTD Sampai jumpa di video berikutnya Tentang Caki Wuh Sampai jumpa di video berikutnya 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 Terima kasih.